di sini gua mau share ke kalian tentang Google Chrome yang usagenya itu sampai tembus segini ya emang brutal banget ini padahal ini speknya itu nah Ryzen 7 4800h dengan 8 core 16 thread boost clocknya sampai 4 GHz dibikin bodoh sama dia Oke di forum itu banyak banget yang tanya soal ini banyak banget ini Google Chrome ini ini virus atau malware yang cosplay jadi Google Chrome ikonnya juga dikospeikan sama dia jadi Google Chrome yang asli itu dia beranak-pinak begini nah beranak-pinak dia Google Chrome asli kalau Google Chrome yang palsu yang virus atau malware cosplay itu dia enggak ada anak beranak-pinak ya kayak gini aja ini mau di entas ini kalau di entas bisa emang betul-betul stop dia tapi begitu device kalian restart itu bakal muncul lagi dia enggak bakal bisa apa apa namanya hilang kecuali ada gue kemarin tuh mereka pakai CC cleaner ya itu kayaknya mereka menonaktifkan bukan menghapus ini malware ini ya terus-terusan makan CPU usage itu Google Chrome iya dia berat tapi enggak seberang kalian bayangkan Google Chrome itu yang berat tapi tingkat seleron n4000 itu masih bisa handle Google Chrome ini dengan usage di sekitar 60-80% kecuali kalian kalau udah lagi Google Meet dia bakal 100% tapi ini Ryzen 74800h jadi begini karena ulah dia jadi cara untuk hilangin virus atau malware Google Chrome ini itu pertama-tama kalian buka browser kalian dulu di sini kita perlu untuk download apa namanya antivirus tambahan untuk menghilangkan virus ini Windows virus defender nggak bakal bisa detek ini nggak bakalan mau kalian fullscan atau quickscan itu nggak bakal bisa detek dia dan dibilang komputer Anda sehat sangat sehat begitu jadi kita langsung aja pertama download malwarebytes dulu nah pertama-tama kalian download dulu malwarebytes antivirus tambahan ini oh dikasih trialnya itu selama 14 hari ya Nah kita install malwarebytesnya dulu di device kalian ini Google Chrome masih bandel dia ya masih usage gitu ini sebenarnya kalian nggak ada nggak ada salahnya untuk berusaha pakai Google Chrome untuk ininya cuma gua milih untuk RG aja di video ini oke terusnya udah cancel berarti ini diinstal aja di sini pilih me or my family ini skip for now iklan itu nah disini kita tunggu aja malwarebytenya ini lagi installing ya dia lagi download gitu yang kalian download tadi di website ini malwarebyte ini mungkin bakal gua taruh di deskripsi video ya website ini cuman dan download untuk apa namanya kayak 2 mb itu file-nya dan dia ada download dalam gua nggak tahu jelasnya kayak gimana yang jelas kali membutuhkan koneksi internet untuk menginstal ini di sini kita tunggu aja sampai kelar nanti kalau udah kelar dia bakal muncul kayak beginian di sini kayak pencet pencet down aja udah ada pencet down ini udah bisa dikos ya ini nah aduh kasian banget reasonnya jadi mainan karena dia Oh iya pas banget ini malwarebyte sini kebutuhan gue udah expire ya malwarebyte ini tetap bisa kalian pakai untuk menghapus virus ini walaupun udah expire jadi kalian itu kalau udah sebentar ya sebentar gue kelarin ini dulu nah gua kan ini expire jadi hitungannya free kan bukan terakhir lagi 15 hari itu tetap bisa kalian pakai untuk singkirkan virusnya kayak beginian ini kebetulan banget gua pakai yang free ini jadi bisa buktikan kalian kalau yang free itu bisa mengusnahkan Google Chrome yang gede ah oh ya buat yang kalian tanya apa bedanya free dengan yang premium kalau yang premium malwarebyte ini ini gua rasa ya pendapat gua itu cuma schedule scan aja atau mungkin ada beberapa proteksi tambahan realtime protection ya di sini ada beberapa settingan sih harusnya kalau kalian masih trial atau udah premium ya jadi disini langsung kita start aja scan pencet yang ini untuk scan virusnya ya ini semacam quick scan bukan full scan ya Nah ini lagi cek update kita tunggu aja si malwarebyte ini sampai dia selesai scan nya nanti setelah kita pindahkan semua virus yang dideteksi sama dia ke karantina langsung kita restart device kita ya itu virus yang di karantina tadi itu ada dua pilihan sih kalian eh bukan yang di karantina sorry ralat yang udah kedetek itu ada dua pilihan lagi kalian tuh bisa hapus bisa ke karantina tapi kalau gua sih langsung hapus aja ngapain di karantinakan virus gitu kecuali kalau emang ada data-data pribadi bisa di karantinakan aja tapi sih biasanya data-data pribadi itu kreks ya yang kedetek sama dia ini biasanya ini ditunggu aja sampai scannya kelar ini mungkin ini tergantung performa PC atau device kalian ya semakin tinggi semakin cepat scan nya dan untuk kalian yang speknya tinggi kalau emang scan ininya lama bisa di enter saja ini Google Chrome nya ini tapi ini karena gua untuk video untuk apa namanya tunjukin gitu kan ini gua biarkan aja biar aja agak lambat mungkin video ini bakal gua percepat atau gua apa namanya cut kayak percepat aja oke ini scan nya udah kelar ya udah kelar tanda-tanda kelar dia muncul kayak gini dan usage mau baiknya udah normal empen ini sudah di oke lupakan dan ini virus-virus yang udah kedetek ini bisa kalian pilih mau karantina dan atau hapus tapi kalau hapus sama aja kalian pertama harus karantina dulu dan setelah itu baru masuk ke view report eh bukan pencet dan tekan ini scanner ini pilih mana ya nah di report ini ini dia scan yang tadi kita lakuin ini bisa kita lihat isinya kan kalau gua sih gua langsung gua hapus tapi ini karena untuk video karena untuk video jadi kita karantina dulu gua mau buktikan kalau di karantina pun efektif untuk hilangkan virus ini oke jadi di sini kan udah ketangkep dia kan nah ini di close aja ini ini udah di restart device restart aja device dan kita lihat setelah di restart itu apakah masih ada Google Chrome ini oke ini baru aja nyala PC gua oke kita lihat baru aja nyalan ya ini masih buting-buting semua aplikasi semua program ingin di startup nah langsung sembuh Google Chrome nya nggak nongol atau kalau biasanya dia sudah muncul di akhir di akhir Oke kita tunggu kita tunggu sekitar berapa ya semenit lah ya oke oke udah semenit lebih dikit dan Google Chrome nya nggak muncul lagi jadi itu dia yang biasa kalian lihat lihat soal Google Chrome usage nya lebih dari batas wajar itu ya itu bisa dipastikan virus itu aja semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian sekian